selamat siang sobat literasi bertemu lagi bersama saya Larissa Nabila Putri kita akan berbincang kembali pada naratif literasi seri ke-6 dengan tema literasi kritis dan narasumber Ibu Zulva 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 sebagai Ketua Pusat Kajian Literasi Universitas Minkri Semarang baik, sesaat lagi kita akan mengundang narasumber pada sesi kali ini selamat menikmati 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 selamat pagi selamat pagi, masih pagi disini oh masih pagi iya kan, semua 10 iya, selamat pagi sehat ya Alhamdulillah sehat Bu ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik kuasa lancar Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya sedang libur kuasa-kuasa atau segini ya bisa iya, kita udah 3 sudah ada 4 partisipan nih Bu baik, kita langsung mulai saja Bu atau suara saya jelas ya jelas Bu baik, selamat datang Sobat Literasi sampai jumpa mohon maaf berjumpa lagi pada naratif literasi seri ke-6 dengan tema literasi kritis disini kita sudah bergabung bersama Ibu Zulfa Zakiya Ibu Zulfa mungkin boleh perkenalan dulu nih Bu untuk partisipan kita pada kali ini iya terima kasih Risa halo Sobat Literasi selamat pagi semuanya dari Sabang sampai Merauke saya Zulfa Zahya biasa dipanggil Zulfa kebetulan sekarang diberikan amanah menjadi kepala pusat kajian literasi di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang saya juga tergabung sebagai peneliti di kajian literasi baru dimana Risa juga kita sering kerja bareng ya di KLB iya baik untuk kegiatan saat ini berarti di kajian literasi baru terus di kampus sebagai dosen juga ya iya saya ngajar di jurusan Bahasa Inggris jadi dulu sedikit background ya S1 saya pendidikan Bahasa Inggris S2 juga TESOL Teaching of English to the Speakers of Other Languages itu juga apa masih pendidikan Bahasa Inggris jadi masih ke literasi konteksnya di dalam kelas ya saya mulai keluar dari pedagogi dari apa ya konstruksi kelas gitu saat S3 karena menggunakan pisau analisis wacana jadi dia lebih ke critical studies in education gitu jadi itulah kenapa mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain di KLB saya lebih fokus ke kajian literasi baru sorry literasi kritis maksudnya ibu pertama kenal dengan literasi kritis sendiri itu kapan mungkin cerita sedikit ya kenapa tertarik literasi ya karena jadi dulu waktu saya kecil kalau sekali ibu saya udah pensiun jadi orang tua saya guru bapak dan ibu bapak guru SD ibu guru bahasa Indonesia SMP jadi dari kecil dan kebetulan ibu saya itu dulu diamanahi untuk mengelola perpustakaan gitu jadi kadang kalau saya sakit gak sekolah gitu ya karena gak ada ART di rumah terus saya diajak ke sekolah gitu ibu ngajar saya ditaruh di perpustakaan jadi teman-temannya buku terus kadang juga kalau ada buku-buku baru gitu dibawa ke rumah supaya anak-anaknya bisa baca dulu gitu dipinjam seminggu dua minggu jadi memang ada apa ya ada pendidikan di dalam keluarga dimana oh ternyata membaca itu penting gitu membaca buku-buku di luar textbook ya di luar buku ajar dan itu menjadi kesadaran itu menjadi tambah apa ya tambah mendalam gitu ketika saya punya anak dan anak saya sudah masuk ke usia SD dulu waktu saya masih SDG kan saya bawa anak tuh dua anak yang satu sudah SD yang satu belum nah sampai kembali ke Indonesia saya bingung kok ternyata mengajarnya di kelas kayak gini gitu sampai bingung ini gimana apakah anak mau di homeschooling apakah mau dikirim ke sekolah yang mahal gitu ya tapi gak punya uang karena gajinya gak cukup buat bayar SPP sekolah-sekolah suasana yang mahal sekali itu kemudian saya baca-baca buku buku termasuk bukunya Bu Sofi dan Bu Tiwi bukunya Masuk Mansolehin buku-buku literasi kritis gitu ya oh ternyata kita bisa loh mendampingi anak sembari mereka sekolah gitu ya mendapatkan pendidikan di sekolah tapi kita bisa mendampingi dan memberikan exposure pada mereka di luar kelas gitu di rumah konteksnya dan itu dengan dialektika melalui literasi gitu itu apa ya sedikit cerita bagaimana saya tertarik pada literasi Risa meskipun S3-nya gak tentang literasi gitu jadi turning point-nya disitu dan kemudian memang saya merasa setelah ketemu dengan teman-teman di kajian literasi baru ini Bu Sofi Bu Tiwi Mas Firman Mbak Tati Mbak Sari gitu ya ternyata ini asik gitu karena bisa menjembatani passion saya yang lebih ke critical theorist gitu ya dengan literasi itu sendiri jadi ketemu karena selama ini kan memang ada perdebatan ya antara perspektif literasi yang otonom bahwa literasi itu ya membaca dan menulis gitu ya konteksnya di luar kelas dengan sesuatu di luar kelas dengan konteks sosial dan itu ketemu di New Literacy Statistik Kajian Literacy Baru gitu dan ketertarikan saya pada sejarah pada gender gitu ya gender studies itu menemukan apa ya menemukan ininya menemukan momennya di literasi kritis gitu gitu riset baik untuk riset yang pernah ibu lakukan itu untuk judulnya sendiri dan topiknya itu tentang literasi bagaimana ya jadi kalau untuk risetnya yang selama ini sudah dilakukan yang pertama itu saya kan penasaran ya ini data kalau kita melihat data literacy rate ya kan tingkat literasi yang dikeluarkan oleh UNESCO itu kan Indonesia sudah sangat literat gitu kalau kita bisa menggunakan data itu sebagai claim tingkat literasi kita karena apa tingkat atau data statistik untuk melek huruf itu sudah sangat tinggi tahun 2011 saja itu yang untuk tingkat iliterasinya hanya 8% jadi dari total populasi itu hanya 8% yang gak bisa baca tulis itu kan sudah it's quite a progress gitu ya daripada zaman dulu gitu katakanlah 30 tahun yang lalu dimana itu belum sampai 50% gitu tetapi nyatanya kalau kita bandingkan dengan data lain gitu misalnya data untuk apa minat baca itu kan kalau di UNESCO juga menyebutkan 0,0001% dari total populasi yang suka baca jadi ada beberapa data yang menurut saya kontradiktif dan saya jadi pengen tahu ini kok bisa kayak gini kenapa oh ternyata ketemu jawabannya ternyata apa itu tergantung itu tergantung definisi dari literasi yang kita pakai apakah kita ingin mendefinisikan literasi itu sebagai sesuatu yang otonom cuman bisa baca tulis gitu ya atau mereka bisa menggunakan literasi sebagai alat untuk memaknai situasi atau apa ya social meanings memberikan makna kepada kejadian sosial atau berpartisipasi pada apa aktivitas sosial yang lebih luas gitu atau kemampuan untuk mengkritisi sesuatu gitu ya kalau kaitannya sama itu ya berarti higher order of thinking gitu jadi itu tadi ternyata memang akarnya adalah karena ada perbedaan definisi dari literasi itu apa dan itu ternyata memang ada gitu ya di literacy turn atau literacy war perbedaan pemahaman atau definisi dari literasi yang otonom dan literasi yang apa dia terkait dengan konteks sosial gitu atau yang disebut dengan kajian literasi baru atau new literacy studies gitu jadi dari situ kemudian saya meneliti tentang apa selama ini jadi lebih ke library research ya penelitian-penelitian yang menggunakan kajian literasi baru yang sudah ada yang sudah terpublikasi karena kan memang bisanya melihat dari sesuatu yang sudah publish ya bisa dijadikan indikator gitu itu yang pertama yang termasuk yang diteliti adalah disertasinya Bu Sofi Bu Tiwi gitu ya Mas Firman teman-teman di kajian literasi baru lah ya termasuk Mas Lukman Solihin yang apa sudah dipublikasikan ini menjadi buku dari tesisnya yang pertama kemudian karena saya karena saya juga tertarik untuk mengkaji gender jadi saya juga meneliti mengenai kaitannya antara kemampuan literasi dengan aktivitas sosial dan waktu itu studi kasusnya adalah Women's March atau kelompok Women's March di Serang waktu itu jadi bagaimana aktivitas atau social activism aktivisme sosial ini yang dilakukan oleh Women's March itu menggunakan praktek-praktek literasi untuk memberdayakan perempuan ini juga kartini kan ya konteksnya jadi cocok lihat untuk dari yang ibu ambil dari penelitian ibu yang relate dengan praktek literasi kritis ibu kartini pada saat itu apa bu ya jadi kalau yang dari penelitian saya dengan Women's March itu ternyata literasi itu bisa dijadikan apa ya sebuah mekanisme gitu ya strategi apalagi kemarin pandemi kan ya jadi yang biasanya aktivisme sosial itu diidentikan dengan turun ke jalan gitu ya demonstrasi mobilisasi masa macem-macem itu tidak bisa dilakukan karena ada mobility constraint atau batasan mobilitas fisik itulah kenapa kemudian aktivisme sosial yang biasa dilakukan di jalanan di tempat keramaian gitu ya karena mereka harus menggait masa itu kemudian pindah ke ruang digital awalnya ruang fisik mereka pindah ke ruang digital dan apa disitu teman-teman di Women's March mereka menggunakan kegiatan seperti atau program seperti kampanye sosial kampanye digital gitu ya waktu itu kan kita barusan kemarin minggu kemarin yang UU TPKS sudah disyahkan nah setahun sebelumnya sudah disyahkan itu kan memang itu it's a very long overdue bill waktu itu jadi fokus dari pergerakan dari Women's March itu untuk menggolkan agenda mereka adalah menggolkan RUU PKS waktu itu namanya masih RUU ya jadi mereka aktif aktivisme sosial atau digital campaign kampanye digital yang mereka lakukan adalah dengan membuat flyer atau apa ya post gitu ya di Instagram di Facebook mereka juga membuat semacam lomba menulis gitu ya lomba menulis essay jadi intinya menggunakan praktik-praktik literasi untuk menggait masa untuk membuat ada space ruang publik dimana para perempuan dan feminis ya pada khususnya untuk mencurahkan ide mereka untuk ikut berpikir ini gimana supaya RUU PKS itu disyahkan jadi intinya seperti itu kalau penelitnya yang saya lakukan nah kayak tanya sama Hari Kartini tadi kan Risa tanya untuk Kartini ya jadi kalau kita melihat zaman dulu kan pada teorinya new literasi tadi satu kajian literasi baru itu kan kita bisa melihat dari dua hal ya literacy practice dan literacy event praktik literasi yang dilakukan oleh Kartini itu sudah sangat progresif pada zamannya waktu itu kan yang mendapatkan privilege untuk sekolah sekolah di sini berarti maksudnya belajar membaca dan menuliskan sorry membaca dan berhitung literasi dan numerasi waktu itu itu hanya laki-laki kalau orang pribumi itu hanya laki-laki dan mereka ningrat berdarah biru jadi pribumi kelas bawah itu tidak mendapatkan hak untuk belajar apalagi perempuan karena perempuan itu kan kaum yang termarginal nah Kartini sebagai anak dari apa ya ning pribumi ningrat itu mendapatkan akses ke pendidikan dan dia memang gundah gelisah waktu ini ini seharusnya privilege semacam ini atau hak istimewa semacam ini harusnya dinikmati oleh kalangan luas terutama perempuan karena mungkin dia melihat adanya marginalisasi yang dialami oleh perempuan betapa sengsaranya dipingit karena waktu itu dia banyak merenung saat dipingit jadi the only consolation salah satu-satunya hal yang membuat pikirannya yang membuat dia merdeka merasa merdeka yaitu dengan memerdekakan pikirannya adalah dengan membaca dan berkorespondensi itu adalah awal-awal dari praktek literasi yang sudah dia lakukan dia berdialektika berdialog dengan teks kemudian mengungkapkannya dengan tulisan menulis berkorespondensi dengan siapa sahabat penanya Zohan Delar atau siapa namanya gak bisa mempronansi cekannya dengan bahasa Belanda yang benar dan setelah itu Kartini kemudian membuka kelas membaca untuk perempuan-perempuan anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di sekitar istananya jadi praktek literasi yang seperti itu pada zamannya itu kan literasi praktis nah literasi eventnya waktu itu adalah kolonial itu ideologi yang mengungkung waktu itu adalah patriarki kolonialisme ya kan jadi dia ingin mendobrak konteks sosial pada zamannya itu dengan literasi praktis dan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Women's March sekarang ini jadi itulah kenapa dalam artikel ini kan kita sudah selesai penelitiannya dan sudah nulis statusnya masih underview artikelnya tapi di artikel itu kita berargumen bahwa praktek literasi kritis semacam ini itu adalah salah satu praktek yang efektif untuk digunakan oleh para aktivis sosial gitu ya terutama saat dimana pandemi ada mobility constraint atau apa batasan batasan untuk mobilitas gitu karena kan kita gak tahu ya meskipun sekarang udah new normal gitu pandemi berubah menjadi endemi tapi kan kita juga gak tahu seberapa lama vaksin booster dan macem-macem ini bisa menangkal virus itu sendiri gitu dalam kehidupan sehari-hari nih bu kehidupan sehari-hari ibu Zulfa bagaimana cara ibu menerapkan literasi dalam kehidupan ibu sendiri yang pertama jelas pada anak ya jadi tapi karena memang kegalauannya itu bermula dari kegalauan pribadi so it's a personal concern tapi kan ada yang bilang the personal is political gitu ya jadi memang awalnya itu bermula dari kegalauan pribadi tapi kemudian setelah itu bisa semakin besar jadi sebuah langkah politis gitu kalau dalam teorinya seperti itu tapi tadi karena saya bermula dari kegalauan personal gitu jadi aplikasinya yang pertama juga sangat personal di lingkup keluarga dan cara saya mengaplikasikan teori-teori tadi riset-riset tadi adalah dengan menerapkan ke anak-anak saya dan kebetulan tiga anak saya perempuan semua jadi saya tidak ingin mereka menjadi perempuan yang hanya apa ya berpikir masalah you know seperti yang Kartini tidak inginkan lah ya gitu kalau Risa udah pernah ke Museum Kartini belum? oh kebetulan belum belum ya kan ada satu Museum Kartini di Rembang kalau udah nanti Risa ke sana itu ada kalau selama ini kita lihat di internet itu kan Kartini apa ya foto-foto yang bersliweran itu dia sendiri sama dua apa saudaranya terus kalau gak gitu dia bersanding dengan suaminya gitu ya itu kan terlihat dia submissive gitu dia tunduk pada ini tapi kalau masuk ke Museum Kartini itu ada lebih banyak koleksi fotonya dan ada satu foto yang sungguh menurut saya menarik untuk diamati ini Kartini sebelahnya dua dia di pinggir gitu ya dan dia gini tangannya kelihatan ya dia gini loh terus ini tangannya dia merangkul adiknya kayak gini itu kan sebuah postur yang menurut saya sangat apa ya tidak feminin sangat maskulin bahkan jadi itu menunjukkan Kartini itu memang perempuan yang tidak hanya pikirannya yang sangat progresif dan bisa melampaui zaman tapi dia sudah sudah tidak ingin apa ya dia sudah bisa menembus batas stereotip bahwa perempuan harus kayak gini laki-laki harus kayak gini kan gitu ya dan saya ingin anak saya apa ya juga tidak terkungkung oleh stereotip bahwa perempuan harus kayak gini gitu jadi misalnya mereka bermain tidak hanya dengan berbie gitu misalnya kalau perempuan kan misalnya keponakan ulang tahun nih dibelikan berbie atau dress gitu ya bahkan baju itu tidak baju tapi pikirannya itu ya gaun gitu nah kalau prakteknya ya saya belikan nama saya buku gitu ya novel saya ajak mereka main catur melukis menjelajah alam menuliskannya jadi setelah menjelajah alam kemudian menuliskannya dalam satu narasi gitu ya satu laporan di buku besarnya kalau ada tumbuhan yang ini bisa dipetik disitu jadi herbarium gitu ya di analisis anatomi tumbuhan kemudian saat baca novel juga tidak cuma membaca tetapi ada narasi gitu ya kan kayak apa ini ya event kita ini kan narasi literasi selain itu juga selain kegiatan seperti itu kadang saya saya pakai apa kegiatan narasi ya jadi saya baca kemudian mereka mereproduksi pemahaman atau apa yang sudah mereka dengar yang itu kita duduk bersilah apa bermuter gitu itu praktek yang dilakukan sehari-hari pada tingkat keluarga kemudian pada tingkat kelas karena saya sendiri juga guru ya ngajar itu juga saya sebisa mungkin melakukan itu ke kelas gitu jadi memperbanyak dialog di kelas gitu ya jadi tidak cuma one way apa ya one way monologue bukan hanya monologue bentuknya lecture perkuliahan tapi juga tanya ke siswa gitu menurut mereka gimana kemudian juga seringkali saya meminta mereka apa kalau menulis gitu itu reflective essay jadi essay essay reflective gitu misalnya saya ngajar ICT in language learning gitu ya bagaimana menggunakan ICT untuk belajar bahasa gitu tapi saya ingin mereka berefleksi dulu enak gak sih ini kondisi pandemi kayak gini kuliah zoom terus pakai apa gitu rasanya nyaman gak sih itu saya ingin mereka menuliskan perasaan mereka pengalaman mereka gitu nah ada satu contoh yang barusan kemarin Bu Tiwi mungkin udah di-share ya sama IG kajian literasi baru ini dan itu sangat insightful menurut saya bisa kita jadikan contoh gitu bisa kita iterasi bisa kita tiru itu dengan apa ya membuat semacam videografis mengenai teks yang kita sukai gitu kalau kemarin konteksnya karena hari-kari ini jadi Bu Tiwi memberikan penugasan pada siswa bagaimana respon mereka atau review mereka terhadap buku The Letters of Japanese Princess jadi buku Kartini bahasa Indonesia apa ya surat-surat Kartini The Letters of Japanese Princess saya punya yang bahasa Inggris malah yang bahasa Indonesia saya gak punya ya jadi dan apa ya pengakuan kalau kita lihat dari penugasan literasi seperti itu jadi sangat insightful ya karena saya sempat lihat beberapa videonya beberapa mahasiswanya bilang selama ini saya udah biasa setiap tahun gitu ya dan ini konteksnya sifat nature dari penugasan Bu Pratiwi ini sangat reflective ya karena di awal Bu Tiwi ingin mahasiswanya itu berefleksi selama ini peringatan peringatan hari Kartini seperti apa yang sudah kalian alami dari SD bahkan TK TK SD SMP SMA kuliah gitu kalau TK kalau Risa juga Mas Iket dulu gimana Risa penugasan kalau hari Kartini disuruh ngapain aja mungkin umum dengan sekolah lain ya Bu seperti mengenakan kostum kebaya lalu ada acara perlombaan menyanyi debate atau drama musikal dan itu Hidu hanya sebatas itu tapi keren ya ada debate ada drama musikal gitu kalau kalau saya dulu mungkin karena kita ada gap generasi gap usia Risa kalau saya dulu paling cuman ya pakai dandan gitu ya pakai baju adat kemudian lombanya masak gitu sama apalagi ya dulu ya kelihatannya cuman itu sih jadi yang juga apa kemarin di tugasnya Butebi itu mahasiswanya mereka memberikan refleksi bahwa apakah ini memang yang sebenarnya Kartini inginkan gitu kita sekedar menselebrasi kelahirannya dengan dalam tanda kudip dandan gitu ya itu kan dandan ya terus nanti dipilih siapa yang cantik siapa yang paling ganteng gitu dapat hadiah Kartini apa pengennya kita kayak gitu kan enggak gitu kan dan kemudian setelah berefleksi seperti itu kemudian membaca buku The Letters of Japanese Princess atau surat-surat Kartini itu sendiri dan banyak masanya Butri bilang ini setelah sekian puluh tahun ya dua puluh tahunan lah ya mereka itu anak S1 setelah sekitar dua puluh atau lima belas tahun mereka memperingati Hari Kartini baru sekali itu mereka membaca buku surat-surat dari Kartini itu sendiri dan it's mind blowing really mereka jadi terkesima gitu dan banyak yang ingin melakukan riset gitu skripsi hal-hal yang terkali jadi itu contoh untuk penerapan dalam sehari-hari di konteks kelas kalau sudah lebih advance ya tetapi kalau untuk sehari-hari sebenarnya di TBM atau Taman Baca Masyarakat itu kita kan sudah banyak diskusi gitu ya kita ada baca buku bareng kemudian sharing diskusi itu juga penerapan dari apa kajian literasi baru ini dalam dialog seharian gitu karena pada diskusi-diskusi yang terjadi di luar kelas dalam konteks ini yang terjadi di Taman Bacaan Masyarakat itu di TBM itu memungkinkan kalau kata Habermas ada dimana ada ide-ide kritis dari atau masyarakat untuk bisa berkumpul dan memikirkan isu sosial yang ada kemudian mencari dan musyawara atau diskusi seperti ini yang menunjukkan adanya partisipasi publik gitu itu itu konteks yang lebih luas ya Risa dari praktik literasi yang ibu jalankan ada gak sih impact yang didapatkan khususnya terhadap anak ibu atau mahasiswa ibu sendiri iya sebenarnya kita kalau ngomongin pendidikan in general gitu ya sebenarnya menurut saya substansi dari pendidikan itu kan di kata kuncinya kan interaksi ya jadi interaksi antara siswa dengan knowledge interaksi ilmu ya interaksi antara siswa dengan guru atau mentornya interaksi antara siswa dengan peers dengan teman-temannya dan itu akan terlihat dan itu kan prosesnya tapi itu juga dampak itu akan terlihat nanti bagaimana siswa berinteraksi lagi tapi berinteraksi kesini ya terus nanti dampaknya ini sudah diproses belum itu juga akan kelihatan saat mereka interact back gitu jadi mungkin itu bukan proses yang instan memang butuh proses yang continue dan sustainable dan dampaknya nanti akan terlihat dari bagaimana si anak atau siswa itu berinteraksi dengan kita sebagai guru gitu if you enjoy the process in learning for example in reading a book in reading a novel maka itu juga akan terlihat dengan bagaimana si anak ini cerita misalnya kemarin anak saya buku pertama yang dia baca yang buku pertama yang kita narasikan dan sampai selesai itu adalah buku Charlotte's Web atau jaring laba-laba Charlotte itu dia setelah selesai baca kok ternyata si Charlotte mati ya dia nangis gitu ya berarti kan memang ada interaksi antara anak atau dia mengimajinasikan apa yang ada di cerita itu gitu dia terlibat secara emosi secara intelektual gitu ya secara emosi itu diantara ditunjukkan dengan menangis secara intelektual dia kok mati ya tapi gak apa-apa dia karena ternyata Charlotte punya anak ribuan dan si Wilbur punya teman lebih banyak gitu dan lain sebagainya itu ada engagement atau keterlibatan secara intelektual bahwa memang ada dialektika pada anak itu pada satu buku ya ada buku-buku yang lain yang juga dampaknya bisa langsung terlihat setelah anak selesai baca buku gitu dan apa itu hanya salah satu indikator tapi dampaknya kan berarti itu memberikan alat untuk mereka berpikir karena kan memang kehidupan ini gak cuman black and white tapi ada misteri ada apa ya ada sesuatu yang gak bisa di judge hanya hitam putih gitu tapi butuh pemikiran-pemikiran yang apa ya yang butuh analisis yang lebih kompleks gitu dan itu menurut saya bisa hanya bisa dilatih dengan membaca karya sastra karena karya sastra yang bagus dia menawarkan kompleksitas dia memberikan moral values nilai-nilai moral tanpa harus menggurui gitu ya tetapi membuat kita jadi berpikir mendalam gitu kok jadi merenung kok bisa kayak gini oh karena ini seperti ini misalnya apa cerpen apa itu nightingale pernah baca gak Risa belum belum ya itu cerita tentang bagaimana seorang anak laki-laki gitu ya dia menyukai satu perempuan tapi sebenarnya ada satu burung yang suka sama si anak laki-laki ini dan si perempuan ini minta apa bunga mawar dan bunga mawar itu hanya akan mekar kalau dia kena darah dari burung jadi burungnya kemudian meneteskan darahnya dia rela membunuh dirinya atau bukan membunuh dirinya tapi dia rela mengorbankan dirinya supaya mawar itu mekar supaya membuat si anak laki-laki ini bahagia gitu dan lain sebagainya nah itu itu sebuah misteri yang oh ternyata cinta butuh pengorbanan gitu misalnya oh ternyata si laki-laki ini dia tidak peka dengan ini gitu misalnya jadi itu bisa memantik pemikiran-pemikiran yang yang apa ya yang lebih banyak gitu dan memang tidak butuh judgment ya penilaian oh ini yang jelek ini yang bagus itu gak butuh tapi yang penting hal-hal seperti itu bisa memantik anak untuk berpikir lebih tinggi gitu ya atau kalau dalam taksonomi belum ya higher order of thinking gitu karena kalau kita kembali lagi ke data statistik ya di PISA itu sendiri kan tadi seperti saya bilang di depan kan Risa ada data yang gak sinkron gitu kalau data UNESCO data literacy rate kita tinggi tapi data PISA kita rendah banget gitu kenapa ini bisa terjadi kan gitu karena tadi adanya perbedaan definisi bahwa kita selama ini mendefinisikan literacy literacy itu adalah kemampuan baca dan menulis ansih tetapi tidak kemampuan untuk berpikir tinggi karena sebenarnya literasi yang tadi yang apa dari perspektif bukan otonom yang literasi yang ideologis itu itu ada kemampuan untuk berpikir tinggi itu sendiri karena bisa mengenalisis atau mengkaitkan dengan konteks sosialnya gitu Risa katanya ada pertanyaan ya iya ibu kebetulan disini sudah ada satu pertanyaan dari ibu nonikiani seberapa pentingnya memperkenalkan anak-anak kepada topik-topik yang tidak mudah seperti kematian perceraian perbedaan gender dan sebagainya terima kasih oh ya Allah ini bu Yani terima kasih susah banget ya tapi anak itu memang punya apa ya kemampuan kognisi mereka itu kan sangat fleksibel ya kenapa sangat fleksibel karena mereka tidak seperti orang tua yang sudah yang otaknya itu sudah dibentuk ya kan sudah di sebenarnya otak itu kan malleable malleable itu dia sangat spongy gitu dia dengan mudah menyerap informasi pengetahuan baru gitu ya tetapi otak itu karena malleable itu tadi dia juga mudah dibentuk oleh konstruksi sosial gitu ya oleh ideologi oleh aturan-aturan norma sosial yang ada di masyarakat gitu dan semakin tua berarti kan otak kita sudah semakin dibentuk oleh norma sosial itu sendiri apalagi kalau kita tinggal di negara seperti Indonesia gitu dimana ada ideologi kalau menulis Julia Surya Kusuma ada ideologi yang namanya state ibuism atau ibuisme negara dimana disitu sudah mengkonstruksi perempuan yang baik itu harus kayak gimana istri yang baik itu harus kayak gimana itu sudah ada indikator-indikatornya gitu kalau gak mematuhi indikator atau KPI-nya gitu ya key performance index as a good wife as a good woman itu tidak terkategorikan sebagai perempuan yang baik gitu nah otak kita jadi semakin tua semakin tadi semakin apa ya fossilized i would say nah kalau semakin jadi anak kecil ini tadi kembali lagi ya otaknya masih sangat malleable jadi sebenarnya mereka bisa menyerap kompleksitas dari satu fenomena sosial gitu jadi seperti perbejaan dan mereka sangat curious ya mereka sangat keingintawanya sangat tinggi gitu bahkan untuk topik-topik yang susah gitu seperti kematian seperti perbedaan gender seperti apa tadi perceraian ya perceraian gitu mereka kalau yang biasa saya lakukan adalah memberikan mereka informasi maksudnya disini informasi adalah pengetahuan gitu ya jadi sebenarnya misalnya mereka pernah tanya apa ya sebenarnya ada sih perbedaan gender mungkin gender aja ya bukan kematian mereka pernah tanya dari apa yang membedakan laki-laki dan perempuan itu apa gitu yang 3 tahun misalnya dia waktu itu suami saya juga gondrong karena pandemi kan dia di awal dia bilang dia ini laki-laki apa perempuan cowok apa cewek gitu kan ngomong ke orang oh itu cowok kalau ini cewek kalau itu cowok kenapa itu cowok kan rambutnya pendek kenapa ini cewek rambutnya panjang itu ayah cowok apa cewek eh ayah cowok rambutnya kok panjang gitu jadi dia mulai apa ya dia kemudian mulai memikirkan mengkategorikan oh ternyata indikator dari cowok atau cewek itu tidak hanya sekedar dari rambutnya gitu terus kita kita apa ya kita kita tambah itu informasinya sedikit demi sedikit gitu tapi dengan melibatkan mereka berpikir gitu supaya itu apa ya nempel kalau dalam teori pedagogi itu ada semacam building blocknya gitu ada epistemnya gitu selangkah demi selangkah gitu jadi menurut saya penting sih terima kasih pertanyaannya susah banget baik kepada sobat literasi yang masih ingin bertanya kita beri waktu sekitar satu menit ke depan iya ya kita ada delapan lumayan kalau Risa sendiri ada adik nggak adik yang masih kecil gitu kebetulan saya empat bersaudara dan saya anak pertama adik saya tiga gitu sama ada sih tapi itu pun sudah kelas 6 SD tapi pas berarti pas adik masih kecil kan Risa berarti SMA ya iya betul ini kan melihat jadi Risa bisa mengamatikan betapa anak itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan kadang pertanyaannya itu sangat out of the box gitu mereka sangat a very curious human being mereka sangat keingin tahuannya sangat besar gitu dan kadang itu dan itu tidak kalau kita kan sudah gede ini kan tahu ya oh keingin tahuan ini nggak sopan nih kalau ditanyakan kalau ini nanti nanti adalah tanyanya tapi setelah nanti lupa gitu jadi kita itu sudah sangat ter kekang ya oleh normal sosial kalau anak kecil kan enggak penasaran ya penasaran aja gitu kepo-kepo itu sudah satu menit berlalu sepertinya untuk pertanyaan dicukupkan Bu terima kasih Bu Zulfa atas sharingnya ini sangat membuka wawasan kita semua di pagi hari ini yang terakhir Bu pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat literasi terhadap pentingnya literasi bagi kehidupan kita khususnya karena kita kemarin habis merayakan hari kartini jadi khususnya perempuan Indonesia Bu iya selamat hari kartini ya teman-teman semua ini mungkin karena bertepatan dengan hari kartini jadi mungkin pesan saya sebenarnya kalau kita ngomongin kartini sebenarnya sesuatu yang ekvivalen dengan semangat kartini itu adalah Paulo Freire itu adalah seorang pedagogis dari Amerika Latin dan Freire ini yakin bahwa ada korelasi antara kemampuan kita membaca kata dengan kemampuan kita membaca dunia jadi reading the world through word jadi dia selisihnya cuma L dan L ini disini kalau L itu stands for literacy L itu artinya adalah literasi itu sendiri dan lebih khususnya karena tadi ada kontestasi atau perdebatan definisi dari literasi itu sendiri maka lebih spesifik kalau dalam artikel atau paper yang sudah ditulis saya bilang itu adalah literasi kritis literasi yang memampukan seseorang menurut Freire itu tadi ya meresonansi apa yang Freire yakini adalah memampukan seseorang untuk membaca dunia melalui kata sehingga meningkatkan kesadaran kritisnya dia akan tahu oh ini hoax ini tidak hoax ini informasi yang akurat ini tidak akurat dan lain sebagainya gitu jadi khususnya kalau untuk perempuan dimana di Indonesia ini apa ya di beberapa aspek kita masih sangat patriarkis gitu ya dan kita bersyukur undang-undang DPKS sudah disyahkan jadi paling tidak ada ruang atau kerangka yang membantu kita apabila ada hal-hal yang apa ya yang tidak diinginkan terjadi tapi sekali lagi undang-undang DPKS itu juga tidak cukup melindungi kita kalau kita tidak mempunyai akses untuk memahami dan akses untuk menggunakan kerangka perundang-undangan tersebut dan akses itu ada di literasi gitu jadi seperti yang kemarin saya tulis di apa quotationnya bahwa literasi itu sendiri adalah usaha yang bisa kita lakukan untuk memberikan daya dan kekuatan pada kelompok-kelompok rentang kelompok-kelompok itu ya termasuk di dalamnya perempuan disabilitas dan kaum-kaum minoritas lainnya gitu terima kasih ya Risa dan teman-teman semuanya iya baik terima kasih banyak bu Zulfat sekali lagi semoga kita bisa berbincang lagi di acara lainnya semoga juga sobat literasi mendapatkan banyak wawasan baru dari naratif literasi kali ini untuk itu saya cukupkan sampai di sini terima kasih terima kasih